Pemirsa ratusan warga Melayu marah di depan kantor Wali Kota Batam Senin Siang. Unjuk rasa mereka memprotes penghinaan dari Kadis BPM setempat dihalangi petugas Satpol PP. Aksi saling dorong ini terjadi di depan kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin Siang. Masa mendesak masuk ke dalam kantor Wali Kota, namun dihalang-halangi oleh petugas Satpol PP. Dalam unjuk rasa ini, warga menuntut bertemu dengan Kepala Dinas Badan Penanaman Modal Bustian Riau, yang dituduh warga telah melakukan penghinaan bernada melecehkan kepada seorang PNS honorer. Kepala Dinas BPM Batam dianggap menghina lantaran datang menjenguk pegawai honorer yang sedang sakit dengan membawa nanas muda dan singkong. Nanas muda dan singkong biasa diidentikan dengan cara alternatif untuk menggugurkan kandungan. Atas sikap Kepala Dinas tersebut, warga menuntut Wali Kota Batam untuk mencopot Gustian Riau dari jabatannya. Gusti Yenosa, MNC Media Batam, Kepulauan Riau